Halo, my outstanding student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, in this video, we are going to be learning about Anthropological Linguistics, yang merupakan materi mata kuliah general linguistics. So, my outstanding student, please stick around on this video and I'll be explaining it about this topic. So, are you ready to study? Let's get started! Alright, my students. Anthropological Linguistics, atau dikenal juga dengan Linguistic Anthropology, merupakan two terms which are interchangeably used for general sense. Merupakan dua istilah yang dapat digunakan secara bergantian. Nah, istilah ini tergantung kepada ahlinya. Anthropological Linguistics, ini digunakan oleh Heims dan Duranti. Sedangkan, Linguistic Anthropology is used by Foley pada tahun 1997. Nah, kalau begitu, kedua istilah ini dapat kita gunakan. Sekarang, kita lihat definisinya. Menurut Heims, pada tahun 1963, yang menggunakan istilah Linguistic Anthropology, mendefinisikan bahwa, This study is the studies of speech and language within the context of anthropology. Sedangkan, menurut pendapat Duranti pada tahun 1997, yang mengambil Terminologi Linguistic Anthropology juga, mengatakan bahwa, This study is the studies of languages cultural resources and speaking as a cultural practice. Berbeda dengan dua orang ini, Heims dan Duranti, Foley pada tahun 1997 dan 1999 mengambil istilah Anthropological Linguistic, di mana, This study is that sub-field of linguistics which is concerned with the place of language in its wider social and cultural context, its rules in forging and sustaining cultural practices and social culture. Nah, kalau begitu, Linguistic Anthropology atau Anthropological Linguistic merupakan cabang ilmu linguistik yang terkelong ke dalam mikro-linguistik atau interdisciplinary field yang mengkaji the relationship between language and culture. So, you get a point, my students? Alright. Now, Apa sih pentingnya kita belajar Anthropological Linguistic? Sebagai students of language department, This study is very important for us to be learned. Kenapa? It is need to know the socio-cultural aspects of language in order to be acquainted with the natures of human language. Nah, Apa maksudnya ini? Ilmu ini perlu kita pelajari untuk mengetahui aspek socio-cultural atau socio-culture bahasa agar dapat mengenal hakikat bahasa manusia itu sendiri. Karena bahasa ini ternyata mengalami revolusi juga dan mengalami perubahan dan bagaimana bahasa ini bisa berkembang, apakah bahasa ini dipengaruhi oleh budaya, budaya mempengaruhi bahasa, hal itu perlu dipahami oleh seorang mahasiswa yang masuk jurusan bahasa. Alright, my student. Tadi sudah dibahas bahwa Anthropological Linguistic merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan culture. Dan dalam artian yang lebih luas adalah Anthropological Linguistic is the study of language which is fit into a larger context of socio-cultural behavior. Hal ini berbeda dengan socio-linguistik di mana mengkaji bahasa dengan pengguna bahasa di dalam status sosial atau dalam lingkungan sosial. Sedangkan untuk Anthropological Linguistic itu mengkaji bahasa di dalam budaya itu sendiri. Nah, kita harus tahu juga teori dari budaya tersebut. Nah, menurut buku Duranti bahwa culture itu merupakan atau berkaitan dengan language yang mana culture as a distance from nature culture as a knowledge culture as a communication culture as a system of meditation culture as a system of practice and culture as a system of participation. Nah, kalau begitu culture ini merupakan suatu produk yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, kita ambil saja contoh sebagai culture as a system of meditation. Di sini maksudnya culture sebagai system of meditation adalah adanya terkaitan antara budaya, culture, human, manusia, environment, lingkungan, dan tool atau benda yang digunakan serta objek dari meditation tersebut. Sebagai contoh saja untuk mengkaji teori dari culture ini Western people menggunakan tool ya, ini ya, tool ini manusianya, human, environment-nya, lingkungan, dan tool Western people itu menggunakan spoon sendok untuk makan. What about Japanese? Nah, budaya Jepang itu menggunakan sumpit untuk makan. Jadi, tool untuk budaya Western dengan budaya Jepang itu berbeda. Satu, toolnya menggunakan spoon dan untuk Western people dan untuk yang Japanese atau Japan menggunakan sumpit. Bagaimana dengan budaya Melayu? Kita menggunakan tangan untuk makan. Nah, itu merupakan contoh dari teori budaya yang mengatakan culture as a system of meditation. Nah, bagaimana dengan culture merupakan as a communication. Communication di sini berarti kita membutuhkan sign. Simbol. Nah, di dalam berkomunikasi ada simbol-simbol juga. Satu budaya, satu daerah dan budayanya tentu memiliki sign atau simbol yang berbeda-beda dalam menyampaikan atau berkomunikasi, maksudnya. Alright, sekarang kita masuk ke hal yang lebih ditulagi. Kalau begitu, kajian antropologi linguistik itu fokus on cultural and social meaning of language with more and emphasis on linguistic structure. Nah, fokusnya kepada struktur linguistik. Bukan budayanya, tetapi linguistiknya atau bahasanya. Nah, kalau begitu, ini juga it try to, it is trying ya, as-nya tinggal. It is trying to reveal meaning behind the language use. Nah, itu berarti seorang yang ahli di bidang antropologi linguistik mampu menyampaikan makna di balik bahasa yang ada di dalam particular culture. Baik, my student, untuk memahami kajian bahasa, language, and culture, kita contohkan sederhana seperti ini saja. Kita lihat budaya Western and Melayu. Nah, untuk adresi, bagaimana kita memanggil seseorang di budaya Barat, seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan nama, itu hal-hal yang biasa saja dan dianggap tidak melanggar aturan. For example, hai Anton, who are you? Where are you going? You. Contohnya juga dengan panggilan you. Hal yang biasa, tidak melanggar aturan dan norma. Tapi kalau kita di budaya Melayu, ketika kamu panggil ayahmu, ibumu dengan sebutan nama, contohnya, Ani, kesini, dong. Kamu dianggap tidak sopan. Ani, kamu kesini dong. Pakai pula kamu. Kamu dianggap sangat tidak sopan untuk budaya Melayu. Berbeda dengan Western. Nah, hal ini juga bisa diberikan, diberi contoh dalam bentuk gaya-gaya bahasa. Contohnya aja si Mili ya, gaya bahasa si Mili. di mana di mana ukur kedalaman itu menurut orang Western as deep as hard. Nah, kalau orang Melayu, untuk mengukur kedalaman itu bisa diibaratkan dengan sedalamnya lautan, seluasnya samudera. Hal itu mungkin karena budaya kita melihat adanya lautan yang luas. karena environment kita yang membentuk bahasa kita seperti itu. Nah, jadi bahasa dan budaya itu suatu keterkaitan. So, my outstanding student untuk mengkaji bahasa budaya tersebut, kamu bisa mengkajinya nanti dari simileka, metaforaka, atau anekdot, atau gaya-gaya bahasa lainnya di mana mengenai bahasa tersebut berdasarkan budayanya bukan memaknai bahasa berdasarkan penggunanya. Kalau memaknai bahasa atau ujaran seseorang berdasarkan pengguna itu kajiannya adalah sosiolinguistik. Namun, kalau memaknainya berdasarkan budayanya itu kajiannya adalah antropologikal linguistik atau menurut Duranti menyebutnya dengan linguistic anthropology. Oke, contoh sederhana ini dianggap mampu mewakili kajian ini karena kamu bisa mencari contoh-contoh lain tergantung budaya yang ada di particular area and particular location. So, my outstanding students, it's all about our maturity is very easy and simple. Saya harap kamu bisa membaca lebih lanjut terkait dengan kajian ini salah satu buku yang disarankan untuk dibaca adalah buku Alexandro Duranti di mana dia adalah ahli di bedang anthropological linguistic atau linguistic anthropology. That's all about our subject today and our lectures. If you have any question, kamu bisa sampaikan di grup kita nantinya. Thank you for watching and see you. Bye-bye.